Ie seorang ibu penyapu koin di Jembatan Sewoharjo, Desa Karanganyar, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, terlihat bahagia. Sebab, dia mendapatkan uang 15 juta rupiah yang dilemparkan pemudik yang mengendarai sepeda motor, namun uang tersebut tak dilemparkan ke jalan, melainkan ke sungai di bawah Jembatan Sewoharjo, Ie pun langsung nekat turun ke sungai untuk mengambil uang segepok di bungkus kresek hitam. Setelah mendapatkan uang tersebut, dia pun girang dan berlari menuju penyapu koin lainnya dan memberitahu bahwa telah mendapatkan rezeki nomplok uang tunai senila 15 juta rupiah. Namun nahas, saat dilihat lebih jelas dan teliti, ternyata uang tersebut merupakan uang mainan, Ie penyapu koin pun merasa jengkel karena telah diprank oleh pengendara motor tersebut. Saya udah lompat ke sungai, sudah basah-basahan, eh ternyata uangnya itu uang mainan. Padahal saya sudah girang dapet rezeki nomplok, ucapnya, Selasa, 18 April 2023, menurutnya, perilaku tersebut sangat tidak baik dan tidak terpuji, apalagi hal tersebut dirasa mempermainkan orang yang memang susah untuk mengais rezeki. Gila bener tuh pemudik ngeledekin orang tua, padahal saya ini orang susah, nyapu koin di atas Jembatan Sewoharjo untuk cari makan sehari-hari, tapi malah diajak begini, katanya. Ada tulisannya, uang mainan, uang mainan guys, bukan asli guys. Palsu tuh, kurang ajar itu orang, bisa dituntut itu. Ibu udah terponcat ya? Iya tuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!